Halo SobatLiputanam.com, Newsflash edisi 28 Mei 2024 kembali hadir bersama saya, Teddy Trisetioberti. Kira-kira ada informasi menarik apa aja ya hari ini? Informasi pertama, Presiden Joko Widodo menerbitkan revisi peraturan terkait penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA, salah satunya mengenai besaran simpanan peserta dan dapat dievaluasi. Kini dikenakan 3% dari gaji para pekerja. Revisi aturan TAPERA ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Pemerintah menyebut tujuan dari TAPERA yaitu untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang dan berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi para peserta, serta memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan peserta. Pemerintah menyebut masyarakat yang masuk dalam kategori berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah pertama dapat mengajukan manfaat pembiayaan TAPERA sepanjang telah menjadi peserta TAPERA. Dalam link informasi selanjutnya, kali ini soal Presiden Jokowi yang mengaku cemas melihat kurs atau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di atas 16.000 rupiah. Ia mengatakan kenaikan kurs menjadi salah satu hal yang ditakuti oleh semua negara. Ia juga menunturkan bahwa kenaikan kurs akan berdampak pada harga barang, khususnya produk impor. Jokowi menyebut kurs dolar yang tinggi akan membuat harga barang menjadi naik. Di informasi terakhir, Presiden Jokowi mewanti-wanti harga minyak dunia akan mengalami kenaikan akibat perang di Palestina yang turut melibatkan Iran. Ia mengingatkan kenaikan harga minyak akan membuat harga semua barang juga ikut melonjak. Jokowi mengatakan hal yang sama juga terjadi saat perang di Ukraina, di mana harga gandum mengalami lonjakan hingga 50%. Hal ini disebabkan oleh mayoritas gandum berasal dari Ukraina dan Rusia yang saat itu sedang berperang. Demikian newsflash edisi hari ini, saya Teddy Teresetioberti undur diri dan sampai jumpa.